Ini adalah, jadi disini karena gak lulus teknisnya, ini gak lulus passing grade ya Kemudian untuk sukma nih misalkan Nah disini adalah untuk nilainya misalkan seperti ini Baiklah sobat-sobat yang saat ini sedang berlangsung yaitu untuk pengolahan hasil nilai atau hasil seleksi untuk pelamar umum P3K Guru 2022 Yang nantinya akan diumumkan di tahun 2023 ini Nah tentunya untuk formasi pelamar umum merupakan sisa formasi dari penempatan P1, P2 dan juga P3 Soalnya untuk formasi pelamar umum ini tentunya sangat sedikit ya Namun untuk pesaingnya ini tentu saja sangat banyak Nah berikutnya kita akan berbagi update informasi sekaligus juga untuk menjawab pertanyaan teman-teman di kolom komentar pada video sebelumnya Berkait tentang perhitungan nilai pelamar umum dalam seleksi P3K Guru ya Yang nantinya akan menentukan kelulusan kita di sekolah penempatan Sesuai dengan yang kita lamar Nah perhitungan nilai ujian untuk pelamar umum itu tentunya disini harus memenuhi Yaitu untuk ambang batas ya Dari masing-masing subkompetensi mulai dari teknis, manajerial, sosio-kultural dan juga wawancara Setelah kita akan berbagi bagaimana untuk simulasinya dari 3 simulasi Dan tentunya kira-kira apakah nanti berpengaruh terhadap P1, P2 dan juga P3 Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Baiklah soal-soalnya disini kita misalkan untuk yang pertama ya Misalkan untuk kasus yang pertama ini banyak sekali teman-teman yang bertanya ke komentar Yang mana disini kita berikan yaitu judul yaitu jika mana tidak ada yang lulus passing grade ya Misalkan di suatu sekolah disini terdapat satu formasi untuk guru kelas Nah satu formasi untuk guru kelas diperbutkan oleh 6 orang Yang mana disini masuk dalam peta persaingan ini Nah jika kondisi nilainya seperti ini nanti kira-kira apakah nanti bisa lulus Apakah nanti bisa direngking dan juga untuk formasinya Ini akan bisa terpenuhi Nah misalkan saja disini seperti yang kita ketahui bahwasannya untuk formasi guru kelas ya Untuk guru kelas itu passing grade-nya Untuk manajerial susu kultural ini tentunya sama ya Dengan passing grade untuk teknis yang lain Yaitu disini untuk meneso itu 130 Wawancara adalah passing grade-nya 24 Dan untuk guru kelas disini adalah passing grade-nya 320 ya Artinya kita itu harus memenuhi passing grade dulu Supaya kita itu bisa masuk ke perankingan Untuk nanti kita ditentukan siapa yang akan berhak untuk mengisi formasi dari satu kekosokan formasi ini Nah misalkan untuk yang pertama Ini ada 6 peserta ya Untuk yang pertama rahmat ini adalah mendapatkan nilai yang sekian ini misalkan teman-teman Nah nilainya ini adalah misalkan seperti ini Nah disini untuk teknisnya ini adalah 250 ya Kalau misalkan teknis 250 tentunya disini belum lulus passing grade ya Nah karena untuk PG-nya teknis guru kelas adalah 320 Berarti disini adalah untuk teknis belum lulus passing grade Kemudian untuk meneso ini adalah sudah lulus PG Kemudian wawancara sudah lulus PG Ini adalah jadi disini karena gak lulus teknisnya ini gak lulus passing grade ya Kemudian untuk sukmani misalkan Nah disini adalah untuk nilainya misalkan seperti ini Apalagi yang ini Ini adalah untuk teknisnya 115 Kemudian meskipun disini manajerial sosok kultural dan wawancara ini adalah lulus PG Kalau misalkan teknis gak lulus artinya kita gak lulus juga ya Nah kemudian untuk yang peserta ketiga Misalkan disini adalah seperti ini Nah disini dapat nilai 300 Nah ini 300 ini kurang dari 320 ya Artinya ini gak lulus PG juga Meskipun untuk yang lainnya adalah lulus PG Kemudian untuk peserta berikutnya Yaitu untari ya Ini adalah nilai untuk teknisnya 400 Nah 400 ini adalah sudah lulus PG ya Lebih dari 320 Nah namun disini karena Untuk menesonya ini adalah kurang dari 130 Ini adalah tidak lulus PG juga teman-teman Nah ini Kemudian untuk anang Nah ini untuk anang ini Nilainya adalah seperti ini Untuk yang teknis mepet ya Ini sudah lulus PG Namun dikarenakan disini untuk yang wawancara Ini adalah kurang dari 24 Berarti ini tidak lulus passing grade Kemudian yang terakhir Ini adalah bambang misalkan Nah ini adalah untuk nilainya seperti ini Ini juga sama halnya tidak lulus passing grade ya Ini adalah di teknisnya gak lulus passing grade 315 ya Kurang dari 5 poin Nah kalau misalkan kasusnya seperti ini Seperti ini adalah Formasinya 1 Kemudian ada 6 yang bersaing Apakah ini nanti ada di ranking Untuk mengisi formasi Tentunya karena dari masing-masing pelamar Ini tidak ada yang lulus passing grade semuanya Ini berarti formasi ini nanti Tetap akan kosong ya Tetap akan kosong untuk formasi ini Ini adalah contoh yang pertama Ketika gak ada yang lulus PG Dalam 1 beta persaingan Untuk membuatkan 1 formasi Ini adalah nanti tetap akan kosong Nah kemudian untuk yang kedua Ini adalah terkait tentang afirmasi ya Nah untuk afirmasi Dia akan seperti ini Nah disini Kita lihat Untuk peserta yang pertama Nah disini adalah Misalkan untuk peserta yang pertama Ini adalah nilainya sama Dengan yang di depan tadi Namun disini Ada afirmasi yang dimiliki Terkait tentang afirmasi Ini adalah nanti masuknya Pada tahap ketika Diolah ya Jadi yang mengolah Untuk afirmasi Itu nantianlah dari pansel nas Jadi ketika teman-teman Itu sudah mengerjakan Di layar komputer jatuh NBK Itu yang keluar adalah Nilai murninya ya Kalau misalkan teman-teman Memiliki afirmasi Disabilitas Atau mungkin juga Afirmasi sertifikat pendidik Maka afirmasi itulah Nanti yang akan Memberikan penambahan nilai Yaitu pada saat pengumuman ya Yaitu tanggal 2 Sampai dengan tanggal 3 Februari Nanti akan diumumkan Untuk nilai kita murni Ditambah dengan afirmasi Nah misalkan disini Kalau misalkan kita cermati ya Disini adalah untuk nilai murni Dan atau dengan Atau tidak dengan afirmasi Misalkan disini Untuk peserta pertama Ini Asal kita tahu dulu ya Untuk afirmasi itu adalah Diberikan untuk penambahan Nilai teknis Nah disini Untuk yang Peserta pertama Ini adalah Dia tidak punya afirmasi Kemudian disini Tidak punya afirmasi Kemudian berikutnya Disini Tidak ada afirmasi Selanjutnya Disini untuk PG-nya 320 Kemudian disini Ada peserta Yang misalkan saja Ini peserta nomor Empat ya Dan juga nomor 5 Meskipun disini Untuk nilai teknisnya Ini semua sudah lulus Pasirnya juga Misalkan Nah ini adalah Nilai yang keluar Pada saat caten BK Belum ditambah dengan afirmasi Kemudian diam-diam Mereka ini Memiliki afirmasi Sardik Nah disini Memiliki afirmasi Sardik Maka disini Masing-masing ini Nilainya sama nanti Nah inilah Misalkan Nilainya nanti Sama Berikutnya nanti Disini menjadi 500 ya Ini menjadi 500 Semuanya Nah setelah Dikarenakan Untuk nilainya Sama Misalkan Ini nanti Untuk perenkingannya Bagaimana Kalau misalkan Disini nilainya Sama Maka berikutnya Nanti disini Akan dilihat Dilihat dari Nilai teknis Yang paling tinggi dulu Kalau misalkan Sama-sama Memiliki Afirmasi semua Maka nanti Penentuannya Itu adalah Diambil dari Nilai teknis Yang Yang Paling tinggi dulu ya Nah Nilai teknis Yang paling tinggi dulu Sehingga Dengan demikian Disini adalah Kalau misalkan Tambah dengan afirmasi Ini menjadi 500 Ini juga Menjadi 500 Nah disini Dengan afirmasi Dapat nilai 500 Artinya disini Nilai akhirnya Adalah sama Nah disini Kalau misalkan Di ranking Nilai akhirnya sama Kalau misalkan Disini Peserta yang ada Disini Misalkan Mendapatkan 140 Maka berikutnya Nanti untuk Perengan yang pertama Yang pertama inilah Yang nanti akan Mengisi formasi ya Yaitu untari ini Karena dia Jumlahnya 664 Nah disini Lebih tinggi Daripada 659 ya Namun kalau Misalkan Disini Nilainya Ternyata sama Yaitu Seperti ini Maka disini Nilainya sama 659 semuanya Maka dilihat dulu Untuk Managerial Sosiokulturalnya Yang paling tinggi Dari teknisnya Ini sama Kemudian Managerialnya Ini juga Kalau misalkan Lebih tinggi Diambil yang ini Misalkan disini Adalah 130 Maka nanti Akan diambil Untuk yang Nilai Paling tinggi dulu Untuk yang Sosiokultural Dan juga Managerial Kemudian Kalau misalkan Masih sama juga Maka diambil Dari nilai Wawancara Yang paling tinggi Itu siapa Kalau misalkan Masih sama juga Untuk Teman-teman disini Maka nanti Akan diurutkan Dari usia Yang lebih tinggi Itulah untuk Perhitungan Kalau misalkan Nilainya Itu sama Kemudian Terkait tentang Afirmasi Itu nanti Kita akan Mengetahuinya Ketika sudah Diumumkan ya Di tanggal 2 Sampai dengan tanggal 3 Artinya Nilai yang keluar Di layar monitor Itu adalah Nilai murni Hasil kita Pengerjaan Dengan cat ONBK Oke Kalau misalkan Seperti ini Nanti akan Ditentukan Untuk penutuan Siapa yang Akan mengisi Formasi Pada Formasi Guru kelas Yang diperbutkan Ini